Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya berada di Kabupaten Baru desa Desa Manubah sekarang berada di desa Nepo eh wilayah Palandro kecamatan Palandro di Kecamatan Malusetasi Palandro di sini ada satu lokasi seluas 15 hektare dan didalamnya ada peternakan ayam seperti kita lihat yang di belakang ini ada aduh apa eh peternakan ayam eh ya ada berapa lu anu itu blok 12 ada tujuh semua terus ah wilayah lokasinya tidak terlalu jauh dari jalanan jalanan raya dan fasilitas jalan masuk cukup bagus masuk mobil truk eh seperti apa yang terlihat ini di belakang nih ah terus untuk karyawan juga ada ini rumah-rumah karyawan yang bisa ditempati bisa untuk kantor nah terus ini kebetulan ada bapak ini yang a jaga wilayah lokasi ini ah kita coba masuk di dalam kita lihat-lihat intip-intip untuk bisa di apa eh blok-blok eh tempat peternakan ayamnya ayo Mari sekarang menuju masuk ini pintu masuk ini kita lihat nah dibuka ah inilah ini ini sebenarnya strike strategi sekali untuk peternakan ayam ah cuma karena memang sudah lama agak lama nggak terpakai ah jadinya nah seperti ini nah ditumpuhi ditumpuhi alang-alang rumput ah tapi misalnya kalau ada yang berminat ah ini bisa kita lihat ini kandang-kandang ayam ini ya ini cukup bagus sekali nah ini tempatnya ini kita lihat ini ah tempat ini tempat ayamnya ini jadi cukup bagus strategis semua sudah jadi sisa memang anu apa yang atap-atap di atas ya agak diperbaiki sedikit karena kelamaan nah diperbaiki sedikit karena kelamaan nggak kepake ya masuk hujan nah ini ada tujuh blok Pak ya ada tujuh tujuh blok ya lumayan dan arealnya sekitar ada lima lima puluh are kandang ayam eh kandang ayam lokasinya ikuang kandang 15 sektor eh 50 hari nih ada pagarnya tuh oh ya yang ada pagarnya artinya kalau keseluruhan 15 sektar ya kurang lebih 15 sektar dan bisa untuk peternakan bertelur anu juga apa sapi mau tanam apa ada tanaman cukup tuh apa cukup cukup sehat anulah cukup subur untuk segala macam tubuh-tubuh termasuk misalnya mau tangan tanam jagung sayur-sayuran terus masalah airnya Pak bagaimana masalah air air juga cukup bagus mata air mata air atau atau bor dibor bukan anu ah matanya itu Oh ya ya Oh ada baknya Pak ya nah jadi ada baknya bagus sekali ada penampungannya ada penampungan air ah terus kita seperti kita lihat sapi-sapi nah ini di sini tempatnya makan sapi nih teman sapi-sapi masyarakat ini di sini juga di dilengkapi apa dilengkapi dengan pagar yang cukup bagus biar tikus nggak bisa masuk hehehe jadi lahan ada 15 sektar nah terus lokasi ya berkisar lima lima puluh areh kurang lebih lima puluh areh lokasi untuk itu anu semua dikelilingi dengan pagar pagar besi eh terus sah ini ada sungai ini kita lihat ini ada sungai sampingnya ada sungai disampingnya nah cuma sedikit agak kering tapi ini lancar air ini lancar sekali cukup bagus bisa juga dijadikan pila-pila di sini terus aliran listrik juga ada banyak nih anu apa eh semua sudah komplit lengkap Hai jadi kalau misalnya ada yang berminat nah tolong hubungi kami kami siap melayani kapan saja ada investor untuk bisa menggarap ini lokasi apakah bersifat eh disewa atau mungkin eh mau di dibeli semua bisa semua ada jalan nah begitu nah sekarang kita menuju ke eh penampungan air jadi ada penampungan air disini jadi tidak susah misalkan eh kebutuhan ya air untuk kandang ayam itu itu sangat tidak susah karena disini memang ada penampungan eh penampungan air yang cukup besar oh oh ya ya iya nah inilah kolam 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 ini disini ada mata air jadi airnya selalu meluap seperti ini kita lihat ada ini mata air ini airnya meluap terus ah kemudian turun ada berapa meter diperkirakan turun dari mata air ke gandang 30 meter ya kurang lebih 30 meter terus ini juga nih latarnya ini disini semua sumber air jadi cukup luar biasa untuk penampungan diperkirkan terus mata air keluar kemudian ini mengalir ini juga ini mengalir turun turun ke tempat penampungan di bawah nah jadi ada juga penampungan di bawah terus kalau memang pipa juga siap kalau mau disalurkan nama untuk pipa juga bisa bagus sekali jadi saya pikir nggak ada masalah sisa bagaimana caranya untuk mau investasi disini oke terima kasih oh jadi anu pak eh batas itu sampai dimana itu tadi ini semua jadi kita lihat ini nah semua yang tumbuh ini ini semua masukin wilayah ini disini nih ah jadi prospeknya memang cukup bagus untuk ditanami apa mau tanaman apa disini bagus atau kita mungkin mau sambil beternak ayam juga bisa beternak sapi nah karena disini memang ya sumber makanan sapi juga luar biasa rumputnya tetap hijau eh dan cukup luat luas bisa dibayangkan dan itu kalau sampai 15 hektare ini ada juga di bawah ini sungai nah sungai jadi tempat minum anu eh sapi jadi sambil makan mau minum ya langsung ke sungai-sungai kecil itu buah